Bismillahirrahmanirrahim Selain alim, beliau juga merobbi, pendidik Muallim, merobbi, pendidik beliau Pengalaman ta'alumnya sangat banyak Dari situ dikumpulkan jadi manhad pengajaran Itu sampai saking pahamnya cara mengajarkan Beliau sampai dalam bidang hadis pun Itu beliau urutkan tingkatan-tingkatannya seperti anak tangga Sehingga ketika memulai kita lebih ringan Dapatnya kemudian efektif dan ketika diamalkan mudah dalam kehidupan Akhirnya apa yang beliau buat? Pertama, sebelum menulis kitab hadis Beliau membuat kitab At-Tibyan dulu At-Tibyan fi adab hamalatil Quran Di situ dituliskan oleh beliau bagaimana cara untuk belajar dulu sebelum belajar materinya Dituliskan bagaimana cara memilih guru Bagaimana cara datang ke madris ilmu Bagaimana sopan santun duduk di madris ilmu Kalau di madris ilmu guru belum datang, apa yang dilakukan? Coba lihat Banyak sampai ke situnya apa? Sebelum guru datang, guru belum datang Maka lakukan amalan-amalan yang baik Beliau sarankan untuk berdikir Beliau sarankan baca Quran Lihat orang sekarang Guru belum datang, sibuk pasang setakus Ustaznya belum datang Oh, Masya Allah Dihilang manfaat Yang paling indah ketika antum masuk terlambat, apa yang dilakukan? Apakah merobos set pertama? Atau duduk di tempatnya? Lalu ketika antum datang, ada kawan apa yang dikerjakan dengan kawan di samping? Apakah dicueki? Atau disalami? Atau disenyumi? Ada semuanya Sifatnya ada Diterangkan bahkan ketika antum menjadi orang yang cukup baik ilmunya Dan kemudian akan mengajar Diterangkan lagi Ini ahlaknya seorang pengajar Begini ikuti Seperti ini, seperti ini, seperti ini Anda kerjakan ilmu masuk ke dalam merlung jiwa para murid Anda tinggalkan cuma jadi pengetahuan yang terlihat hebat Tapi sulit untukiamalkan Begitu selesai menulis kitab itu Beliau tulis Al-Arba'in al-Nawawiyah 42 hadis Hadis-hadis pilihan Untuk membekali orang-orang yang pemula Bagaimana ingin berhijrah mendekat kepada Allah dan Rasulnya Dari mulai pelajaran memperbaiki niat Sampai pelajaran memuliakan kawan Memuliakan tamu Bersikap baik kepada sekitaran dan sebagainya 42 hadis Lulus dari Al-Arba'in Pindah Riyadus Salihin 1896 hadis Makanya ketika pindah ke Riyadus Salihin Itu lebih banyak hadis-hadisnya berbicara tentang interaksi sosial Karena yang secara personal sudah selesai di Al-Arba'in Begitu lulus Riyadus Salihin Pindah ke syarah muslim Sembilan jilid Baru masuk bab fikih disitu Baru masuk bab imarah disitu Baru masuk bab bu'amalah disitu Lebih luas lagi Nah ini antum belum belajar Atibyan Sudah belajar Al-Arba'in Belum belajar Al-Arba'in Sudah belajar Yadus Salihin Makanya sering saya perhatikan Hasilnya suka lompat-lompat Kenapa? Karena stepnya tidak dilalui dengan benar Ini yang repot Yang paling hebat Baru belajar sehari Sudah memberikan takwa Baru belajar Dan hebatnya sudah menyalahkan guru lagi Nah antum ini makanya Kalau ingin belajar sesuatu Lihat petunjuk nabinya Petakkan kepelajarannya Setelah itu bikin prioritas Di antara prioritasnya Tidak hanya materi-materi yang penting kita pelajari Tapi urutkan sesuai dengan kebutuhan kita Belas ya Satu Prioritas materi Satu Apa prioritas materi yang diajarkan oleh Nabi S.A.W Satu Tauhid Dan akhlaq Tauhid Dan akhlaq Ini sering ada yang menyampaikan Ustaz saya ingin berhijrah Saya ingin berhijrah gitu kan Lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya Apa yang pertama harus dilakukan Satu Mantapkan Tauhid Dan akhlaq Ingat bersamaan Jadi ketika belajar Tauhid Belajar juga akhlaq Tidak terputus disini Hati-hati Hati-hati ya Hati-hati Sekarang saya lihat ada miss ini Tauhid Pendidikan yang mengenalkan kita dengan Allah Sehingga merasakan kedekatan dengan Allah S.A.W Seakan-akan kita merasa Setiap tindakan kita Diawasi oleh Allah S.A.W Merasa Antum pulanglah ke rumah Lihat baik-baik di rumah Berapa harta yang pernah diperoleh Oleh Antum dalam kehidupan Yang kira-kira tidak ada Rida Allah di dalamnya Berapa kemudian Maaf Tenaga yang pernah dikeluarkan setiap hari Yang ketika Antum kerjakan Allah tidak suka dengan itu semua Maka untuk menguatkan itu Pelajaran yang dikenal dengan pelajaran Tauhid Dan Tauhid bersanding dengan akhlaq Makanya kalau orang sudah belajar Tauhid Dia punya ikatan yang dekat dengan Allah Terikat Di begitu jalan Jalannya ingin dilihat oleh Allah baik Makan Makanya ingin dilihat oleh Allah baik Bicara ingin didengar oleh Allah baik Jadi mustahil ada orang bicara Mengeluarkan kata-kata kotor Karena dia tahu Allah tidak suka dengan kata-kata kotor Paham dia Makanya dia punya ikatan dengan Allah Ikatan disebut dengan akad Semakin kuat ikatannya disebut dengan akhidah Karena itu dulu Pelajaran akhidah itu Dihadirkan jadi kurikulum dalam kehidupan kita Itu Tauhid Dan ketika diajarkan akhidah Akhlaqnya muncul Makanya dulu ada pelajaran akhidah akhlaq Silahkan cek Semua orang yang sudah berislam Punya ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akhlaqnya berubah Dari jahiliah menjadi terbuka Dari pencela jadi pecinta Pemukul jadi perangkul Dari orang paling pelit Jadi orang paling dermawan Jahiliah Berubah Tiba-tiba muncul akhlaq Penyayang Dua biasa Nah sekarang Coba untuk melihat baik-baik Dulu Kita bandingkan ya Saya September kemarin Itu saya genap berusia 33 tahun Kecil saya saja Ini maksud saya rentang usia saya Saya yang masih begini Waktu kecil masih mengalami pendidikan akhidah akhlaq Masih belajar pak Bahkan masih hafal kita Yang paling menarik Ketika akhidah akhlaq diajarkan di sekolah-sekolah Saya tidak pernah dapati Ada anak SD bakar kelas Anak SD pukul kawannya sampai meninggal Anak SD perkosa temannya Anak SD sampai merokok Saya tidak temukan pak Hampir umumnya tidak saya temukan Susah Sekarang perhatikan baik-baik Nampaknya ada semacam usaha-usaha Untuk menghilangkan nilai-nilai itu Melekat kuat dalam kehidupan kita Mulai digeser Silahkan cek Masih ada gak sekarang Berubah Sebagian tempat sudah berganti Pendidikan karakter Semakin diajarkan pendidikan karakter Semakin tidak kekarakter Ada yang sudah bully Ada yang pukul orang Ada yang bunuh orang Ada yang macam-macam Bukan pendidikannya yang salah Barangkali beberapa turunan untuk mengajarkannya Ada yang tidak tepat Pendidikan multikulturalisme Ini yang paling bahaya Paling bahaya Dulu orang diajarkan Untuk menghormati agama Dengan cara tidak menyinggung agama lain Yakini agama masing-masing Ayo Yang Islam Yakini keislamannya Praktikan Gak usah paksa orang lain Untuk masuk Islam La'iqrahafiddin Yang Kristen Ayo silahkan Sesuai dengan keyakinan Anda Kami tidak berdakwah Tapi tidak harus paksa Anda Masing-masing Silahkan Jadi dulu orang kenal Kalau Tuhannya siapa Allah Agama yang benar siapa Kata orang Islam Islam Kata yang lain Yang lain Suai ke akidahnya Sekarang tidak Tiba-tiba pelajaran akidahnya dihilangkan Muncul pelajaran pendidikan Multikulturalisme Kembangkan Kita toleransi beragama Masya Allah Anak SD Sudah diajak mengunjungi tempat Ibadah agama lain Dan ditunjukkan Inilah Sebetulnya sebuah agama Mengajarkan kebaikan Kalau dari kecil Sudah dirusak akidahnya Bagaimana saat dewasanya Kan negara kita itu Menjamin kemerdekaan Tiap-tiap penduduk Ke pemuluk agamanya Masing-masing Pasal 29 Naik 2 Negara menjamin Kemerdekaan penduduk Tiap-tiap penduduk Ke pemuluk agamanya Masing-masing Lihat kelimatnya Ada Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk meluk agamanya Masing-masing Dan beribadah Menurut agama Dan kepercayaannya itu Lihat Dijamin Anda yang muslim Yakin ingin keislamannya Anda yang muslim Silahkan diyakini Kami tidak paksa Jadi sebetulnya Toleransi terindah Itu zero tolerance Itu yang paling bagus Jangan saling mencampur Yang tumbuh Nggak boleh ganggu ya Awas Kalau ada teman-teman kita Misalnya Dalam kebangsaan Dalam kehidupan Misal Sedang ibadah di tempat ibadahnya Nggak boleh ganggu Dosaan tuh Nggak boleh Di samping ini ada pura Sampingnya ada gereja Ketika tiba Masa untuk ibadah Yang diyakini oleh mereka Biarkan aja Dahwah tugas kita Tapi mengganggu Nggak boleh Makanya dulu Ketika itu dipraktekan Dengan baik Ketat dengan baik Itu biasa-biasa Tidak ada Teroris Itu bukan urusan agama Itu yang nembak Di Las Vegas itu Pedak Pernah kan disebut Sebagai teroris Tidak Karena sekarang Dikesankan teroris Itu lekat dengan agama Itu yang clean Yang ingin saya sampaikan Teman-teman sekalian Ketika dulu Kita mendapatkan Pelajaran akidah Akidah kita kuat Akidah kita baik Singgungan-singgungan Itu hampir nggak ada Saya belum pernah dapatkan Ada orang berantem Antara Kristen Misalnya dengan Islam Dulu Hampir jang Sekali tipis Kecil Silahkan cek Hindu Buddha Macam-macam Hidupnya biasa-biasa aja Ini sekarang Ketika pelajaran akidah Akhlaq sudah nggak ada Bahkan yang paling menarik Akidah masih ada Tauhid Akhlaqnya nggak ada Yang paling aneh Semakin belajar akidah Semakin kuat Tauhidnya Tapi akhlaqnya nggak ada Katanya antum Kajian Tauhid Tapi begitu keluar Dari kajian Tauhid Celak orang Celak sini Celak sana Merasa diri paling hebat Dan sebagainya Merasa diri paling benar Nah itu belajarnya Cuma akidahnya Akhlaqnya Nggak ada Ada yang belajar akhlaqnya Akhidahnya nggak ada Akhlaqnya sopan Baik Senyum Solat subuh Empat rokan Salam Jelas ya Baik Jadi teman-teman sekalian Dalam konteks ini Ayo kita kembalikan dulu Ya kita kembalikan Ini fase pertama Ini fase Mekah Jadi satu Akhidah akhlaq Dua Jadi saya cukupkan sampai sini dulu Saya berhenti Kalau ada pertanyaan silahkan Nanti setelah selesai Saya berikan waktu untuk syurup Dua Fikih Fikih Nanti setelah selesai Kajian kitab ini Langsung saya turunkan Kepada materi yang saya sebutkan ini Jadi begitu selesai kitab ini Nanti kita masuk Pada pelajaran akhidah Atau nanti tunjukkan Beberapa tempat yang lain Yang saya mengajar materi tauhid disitu Dua Fikih Fikih Satu akhidah akhlaq Kedua Fikih Lihat ya Sebelum masuk ke masalah Fikih Saya ingin tanamkan kepada antum Ingat betul baik-baik Antara akhidah dengan akhlaq Itu beriringan Jangan sampai ada pembelajar Yang belajar akhidah Akhlaq hilang Atau belajar akhlaq Akhidah hilang Saya pernah mengajar Situ tempat Gak perlu saya sebutkan lah Tempatnya Di sekitar kita Begitu saya datang Saya mengajar tauhid Ada diantara peserta itu Juga yang sudah belajar tauhid Dengan ustadz lain Begitu saya datang Kemudian kami mengajarkan Dan saya gak bawa kitab Pada saat itu Karena saya sudah kumpulkan Beberapa kitab-kitab Saya resume Saya jadikan powerpoint Dan dibagikan Apa yang terjadi Tiba-tiba murid yang baru belajar ini Kemudian memberikan Gambaran Ini ustadznya Ustaz gak sunnah nih Ngajarnya gak pakai kitab Pelajarannya juga beda Dengan guru-guru kita Ini yang baik Yang lebih hebat lagi Dibuat isu di sekitaran Ini ustadz gak sunnah Ngajarnya gak pakai kitab Baik Disampaikan oleh pengurus Kepada kali Saya bilang gak apa-apa Insya Allah Di kajian berikutnya Kami datang Begitu mau datang Kajian berikutnya Dikasih saya flyer Dituliskan disitu Kajiannya kajian kitab Plus dengan kitabnya Jadi kitab disitu Seakan-akan pesan ke kita Kalau mau datang mengajar Bawa kitab Maka saya telpon murid Zain Saya katakan Tolong datang ke rumah Bawa mobil Begitu datang ke rumah Kami bawakan kitab Dari rumah Dua mobil Saya turunkan dari perpustakaan Itu dua mobil jalan Sampai di tujuan Kami tumpukan buku-bukunya Terus saya buka dengan pelajaran Alhamdulillah Dari sekian Saya mengajar Taufin Baru di tempat ini Ada yang pengen repot Saya mohon maaf Karena memang selama ini Saya jarang mengajar pakai kitab Saya pakai kutub Kitab itu satu Kutub banyak Ini saya kumpulkan Jadi pelajaran-pelajaran itu Bapak Ibu sekalian Yang antum Saya langsung sampaikan Yang kemarin sampaikan Ini gak sesuai pelajarannya Ini antum belajarnya dari kitab ini Ini lihat Saya bacakan kitabnya Judulnya ini Pelajarannya ini Begitu disampaikan Baru paham Oh bukan Bukan Oh Ini buku Dibahas di timur tengah Kelas anak SD dan SMP Kalau antum menurut belajar ini Antum menurut belajar Kelas anak SMP Saya kumpulkan ini Saya ambil kelas yang ini Saya ambil kelas ini Saya padukan Ini yang kelas SD Ini SMP Ini SMA Ini yang tipe universitas Saya gabungkan jadi satu Saya sederhanakan bahasannya Kemudian kami kumpulkan Baru setelah paham Kami sampaikan Tidak ada lagi yang bicara Saya tugaskan baca kitab Gak bisa baca Baca kitab aja gak tahu Kitabnya aja gak kenal Sudah memberikan penilaian Yang tidak tepat Yang seperti itu tidak baik Itu artinya Antum belajar Dengan cara yang salah Tauhidnya memang benar Belajar tauhid Tapi akhwaknya gak ada Sehingga ketika menemukan guru Yang mungkin beda Dengan apa yang telah antum dapati Bukan berarti gurunya salah Mungkin pengetahuan itu Belum sampai ke situ Jadi jangan pernah antum menilai Kemudian pelajaran orang lain Dengan pakaian masing-masing Itu bisa beda Nah saya suka pernah dapatkan Kalimat-kalimat demikian Di beberapa madris Itu gak baik Kalau ke saya Gak apa-apa Tapi ke guru lain Jangan pernah lakukan Karena itu tidak berkah nantinya Antum ketika menyimpulkan seseorang Dengan batasan nalar antum Dan itu tidak tepat Maka ilmunya tidak akan Sampai kepada diri anda Seorang murid Pernah datang kepada seorang sheikh Belajar Kemudian dia Minta izin kepada sheikhnya Untuk belajar di guru lain Kata sheikhnya Belajar ke sana Tiba-tiba baru Belajar satu dua hari Pulang lagi Ditanya Kenapa kamu balik lagi Kata murid ini sheikh Dia beda Mengajarnya Beda Kalau kita sekarang Bukan sunnah Bisa Beda Kata sheikhnya Jangan cepat kamu simpulkan Balik lagi sana Setelah satu pekan Baru simpulkan Tiba-tiba Setelah sepekan Gak datang Dua pekan Gak pulang Tiga pekan Gak pulang Tiga bulan Baru balik lagi Kata sheikhnya Kemana aja kamu Ternyata sheikh Majarnya bagus sekali Masya Allah Nah itu teman-teman sekali Jadi Kalau antum ingin dapatkan Pengetahuan baru Silahkan dengan siapapun belajar Kalau ada kebaikan Ambil Kalau tidak cocok Tinggalkan Jangan dicelah Selesai Selesai A Seki Seki Adalah pengajaran Yang menghadirkan Pemahaman Tentang ibadah Pemahaman Tentang ibadah Saya berhenti disini ya Tiga menit lagi Seki Adalah pengajaran Yang memahamkan Tentang ibadah Baik Misal Solat ibadah bukan Ibadah Zakat ibadah Ibadah Puasa ibadah Baik Pertanyaan saya Bisa tidak antum solat Tanpa belajar Ayo solat Siap Baik Bagaimana caranya Pak Belajar dulu Sahabat aja belajar Nah sekarang Ketika antum akan Belajar tentang solat itu Maka Ilmu Untuk mempelajarinya Disebut dengan fikih Namanya Fikih Terambil dari bahasa Al-Quran Surah ke-9 Ayat 122 Posisi paling kini Sebelah bawah Hendaknya ada Sebagian orang-orang Beriman itu Tidak sibuk Berjuang semua Di antara mereka Mesti ada Yang mempelajari Agamanya Ketika belajar Tentang agama Itu disebut dengan fikih Apa yang disebut dengan Din Din itu apa Gini-gini Kita cuma punya waktu Kitar 3 menit lagi Jadi kalau tidak tahu Cukup Wetakan Muldah Kebanyakan mikir Habis waktunya nanti Baik Apa yang dimaksud dengan Din Islam Quran surah ketiga Al-Imran Ayat 19 Inna dina Indallah Din Islam Nah kalau antum Ingin belajar din Artinya belajar Islam Islam itu dibagi dua Satu tawheed Dua syariat Tawheed nanti Menghasilkan akhidat Syariat ilmunya Fiqih Hadis niwayat muslim Nomor hadis yang ke delapan Dari Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Paling kini sebelah atas Di kitabnya Lihat Ketika nabi ditanya Tentang Islam Jawabannya Satu Antashada alla ilaha illallah Muhammadur rasulullah Tawheed Bersaksi bahawa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad utusan Allah Antashada alla ilaha illallah Tahu dari mana ini Menunjuk Tawheed Ini tafsir dari firman Allah Quran surah 47 Muhammad ayat 19 Fa'lam Annahu la ilaha illallah Antashada alla ilaha illallah Dibuka oleh Quran dengan Fa'lam Fa'lam Mesti punya ilmu Annahu Untuk menetapkan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Mesti ada ilmu Kalau tidak ada ilmu Nanti disoal oleh orang lain Tidak bisa jawab Kenapa anda memilih Allah sebagai Tuhan Terangkan kepada saya Anda tidak bisa jawab Susah dia mendapatkan kemudian kepuasan Punya ilmu Ilmunya disebut dengan Tauhid Setelah dekat dengan Allah Kenal Allah dengan baik Turunkan lewat ibadah Dijawab oleh Nabi 4 berikutnya itu ibadah Solat Zakat Kuasa Haji Bagaimana anda solat Kalau tidak kenal Allah Makanya banyak orang Tidak khusyuh dalam solat Ya karena tidak kenal Allah Kalau dia kenal Allah Dia akan faham Mustahil dia datang Meluju solat Mengenakan pakaian yang tidak layak Kalau orang kenal dengan Allah Dia harpa layaknya Quran surah 7 ayat 31 Ya bani adam Khudu zinata komendakuli masjid Hei anak cucu adam Kalau ada panggilan dari masjid Panggilan solat Kenakan pakaian terbaik Antum dapat undangan Di hari ahad Sering ada undangan Masya Allah Pakai pakaian terbaik gak Pakai kadang-kadang dijahit dulu Jahit Masya Allah Pakai Sepatu Beli yang baru Undangan Pakai coba sekali Yang undang siapa Manusia Yang undang kapan Sekali Perasmanan aja gak bisa nambah Cuma sekali Diundang sekali Pesan pakaian sampai seminggu Cari sepatu Oh sampai kemana-mana Mulanya dicari Cuma sekali Perasmanan Gak nambah Itu pun kalau kebagian Kadang terlambat Gak habis Lihat teman-teman Kenapa antum ketika diundang Oleh yang menciptakan Anda Yang memberikan segalanya Kesehatan diberikan Rizki diberi Salah dimaafkan Dosa diampuni Bahkan undangan ke masjid Langsung mengantaklim Ada sarapannya Kalau ada Dan sebagainya Itu masya Allah Gratis gak bayar lagi Pakaian seadanya Apa antum tidak merasa malu Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Coba lihat teman-teman Dan saya yang paling bingung Bingung saya Coba itu terangkan Lihat Orang yang musyrik saja Pakainya bong Coba lihat Sekarang hari apa Ahad Di hari ini Misalnya Ada Kepercayaan lain Misalnya Mau ibadah Dalam istilah kita musyrik Musyrik Jangan marah ya Ini kan istilah masing-masing Istilah masing-masing Tapi kita itu sopan Kalau ngasih istilah Musyrik itu bensyrikat Kafir itu tertutup Dari kata kafir Di buku ada kafirnya Kalau ter-kafir Kita gak bisa lihat isinya Dari kafara Banyak bahasa Arab Yang diserap ke bahasa Inggris Kafir dari kafir Sugar dari sukar Suka Gula Kephi dari kohwah Kopi Dari bahasa Arab itu Banyak sekali Kitun Kitty Cat Cat itu kucing Itu dari bahasa Arab Kitun Jadi kitty sekarang Kitun itu kucing rumahan Kucing jinak Kalau kucing liar Hurrah namanya Makanya ada Hurairah Anak kucing liar Yang dirawat oleh sahabat Jadi Abu Hurairah Tapi kalau kitun Kucing rumahan Jinak Jadi kitty sekarang Hello kitty Oh jadi spray Jadi bantal macam-macam Kucing rumahan Kembali Kafar Kafir Kafar tertutup Orangnya tertutup Makanya orang kafir itu Itu sesungguhnya Itu bahasa sopan Halus Untuk menunjukkan Dia masih menutup diri Belum mau terima hidayah Makanya ketika Turun surah Al-Kafirun Mereka gak marah Kuliah ayuh Al-Kafirun Katakan Hei orang-orang kafir Hei yang masih menutup diri Belum mau terima hidayah Mereka jawab Kami masih menutup kok Emang kenapa Gak marah mereka Malah merasa nyaman Dipanggil demikian Dalam keadaan nyaman itu Dengan bahasa sopan Walaupun didoakan Untuk kembali menetap Kepada Islam Mereka gak marah Bayangkan Orang jahiliah Paling pasti bahasa Arabnya Bahasa Arabnya hebat Sasanya luar biasa Disebut kafir Gak marah Orang sekarang Orang Arab bukan Bahasa Arab gak bisa Alibata masih cadil Masya Allah Disebut kafir Apa? Marah Dan Quran Itu ahlaknya luar biasa Kita menyebut yang lain Kafir masih tertutup Belum mau membuka diri Bandingkan dengan kepercayaan lain Saya pernah menemukan Setu buku kitab Saya punya koleksinya di rumah Dari yang paling klasik Sampai yang kontemporer Dengan perubahan-perubahan Disebut domba Tersesat lagi Domba-domba yang tersesat Manusia turun status Jadi domba Tersesat Sudah bayangkan Sudah-sudah Kembalikan ke asal Nanti lama-lama jadi tersangka Kita diskusi aja Kalau ada sesuatu yang kurang menarik Kita diskusi Supaya ranahnya ilmiah Jangan sampaikan ujaran-ujaran kebencian Itu tidak baik Teruskan Teman-teman sekalian Coba bandingkan Orang mau musik saja Pakaiannya bagus-bagus Ini yang belum pulang gak ya? Coba lihat Ada yang pakai jas Ada yang pakai batik Perempuannya pakai kebaya Bawa anak-anak Kepang dua Pakai manisan Sampai bertah Antum yang sudah muslim Sudah ber-islam Kenapa antum malu beribadah Menghadap kepada Allah dengan kebaikan? Ancak buddallah Makanya pakai ilmu Tauhid itu mengajarkan akhwad juga dalam prakteknya Pakai ketika orang-orang kenal dengan Islam Kenal dengan Allah dengan baik Muncul yang kedua Salat Begitu salat Tauhidnya sudah ada Salatnya khusyuk Karena dia merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Disaksikan pakaian bagus Malu kalau bacaan itu Maaf Masih kurang fasi Malu Karena berhadapan dengan Allah Anda dipanggil presiden Malam-malam sudah ngonset Besok katakan apa ya? Katakan apa? Katakan apa? Ditulis Sampai yang mau akad Nikah aja belajar Dan dimana? Saya terima nikahnya Saya terima nikahnya Saya terima nikahnya Takut salah Kenapa ketika antum berhadapan dengan Allah Tidak merasa takut Kalau keliru bacaan? Dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah Katakan kapan lagi yang menulis? Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Masya Allah Mau sampai kapan? Rubah 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 Dan tidak sedikit orang kata Nabi Bahkan saking tidak kenal dengan Allah Sampai lupa berapa rokaat Sedang menuliskan salatnya Balai Ilmu untuk memperbaiki cara salat kita Itu disebut dengan fikir Bagaimana takdir yang baik Bagaimana ruku yang baik Apa dampak salat dalam kehidupan Kira-kira Dua materi ini dulu yang saya sampaikan Tentang prioritas belajar Nanti coba teman-teman petahkan dalam hidup Ayo yang belum belajar Misalnya akhidah dengan maksimal Cari guru-guru terbaik di sekitaran kita Ikuti majlisnya Lihat jadwalnya Kami mengajar kawalhid Salah saya di Masjid Al-Amin Di Bintaran Mungkin bisa masuk di awal-awal Guru lain juga bagus Cari gurunya Fikir lihat Yang bab sholat Bab zakat Bab puasa Bab haji Ikuti pelajarannya Ambil ilmunya Dengan itu semua InsyaAllah akan manfaat pelajaran kita Bernampak baik dalam kehidupan kita Dan melahirkan kehusuan dalam ibadah Yang kita kerjakan dalam kehidupan hajihan kita Paham kemudan Bye selamat menikmati